Pemirsa harga sejumlah bahan pokok untuk wilayah Kabupaten Batanghari, khususnya pasar kerabat tinggi Morabulian, saat ini terpantau mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut berlangsung sejak Jum'at 29 November 2024. Sejumlah harga kebutuhan pokok di wilayah Kabupaten Batanghari saat ini terpantau mengalami kenaikan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Perdagangan di Sedakkop UKM Batanghari, Edi Sabara. Yang mengatakan untuk harga kebutuhan bahan pokok di Batanghari mengalami kenaikan. Kenaikan harga terjadi pada cabai merah keriting yang pada Kamis 28 November 2024 berada di harga Rp20.000 per kilo, naik menjadi Rp25.000 per kilo. Sementara cabai rawit hijau dari Rp20.000 menjadi Rp25.000 per kilo. Baik, dapat saya laporkan berdasarkan kata setiap pemontauan harga ecel dan barang kebutuhan pokok, SP2KP kami. Di hari Kamis dan hari Jum'at ini terjadi kenaikan di cabai merah keriting sama cabai rawit hijau. Nah, di hari Kamis itu kan stok mereka kan masih banyak ini karena mengingat mungkin kemarin hari pasar, hari kalangan. Nah, kemudian di hari Jum'at ini karena stok menipis, jadi ya seperti hukum pasar. Ketika barang sedikit dan pembeli banyak, maka harga akan naik seperti itu. Diketahui, untuk harga kebutuhan bahan pokok seperti beras berada di harga Rp12.800 hingga Rp15.000 per kilo, gula pasir di harga Rp18.000 per kilo, minyak goreng di harga Rp20.000 hingga Rp22.000, dan daging sapi di angka Rp130.000 per kilo. Buhapat Aryudah, Cik TV, Pelaporkan.